Shalom kekasih-kasih Tuhan, kita ada dalam program Family Intimate Worship Keluarga ku diberkati, bisnis ku, pekerjaan ku diberkati, Tuhan Yesus ku dasyat luar biasa Tema kali ini adalah dikejar-kejar berkat Setelah Masmur 133 menjadi satu ayat yang sudah banyak kita kenal Dikatakan bagaimana Tuhan ingin memberkati kita Tuhan ingin menjadikan kita ini orang-orang yang hidup berkelimpahan Firman Tuhan mengatakan betapa indah dan baiknya apabila saudara semuanya hidup dalam kerukunan Sebab kesanalah kata Firman Tuhan, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat Artinya saudara kalau Tuhan yang memerintahkan saudara tidak perlu kejar-kejar berkat Justru berkatlah yang mengejar-ngejar saudara Kapan itu bisa terjadi saat saudara bisa hidup dalam kerukunan Sudah pandemik hari ini banyak orang bilang Pak susah dikejar-kejar bagaimana Pak kami yang ngejar-ngejar aja Gak bisa Pak gak nyanda saudara istilahnya tangan kami Sudah ada di depan mata terbang begitu saja Kami yang susah payah mengejar Nah saudara makanya kita perlu kembali kepada firman Tuhan Mari saya mau dorong untuk saudara belajar di masa pandemik ini menjadi suatu masa akademik Untuk kita belajar sesuatu yang benar Jangan mengikuti arus yang salah saudara Ya mungkin hari ini justru muncul bisnis-bisnis yang sepertinya kelihatannya mudah Menjanjikan mengiming-iming sesuatu yang mudah Tetapi belum tentu ujungnya benar Tapi apa yang sudah ada di tangan saudara Mari kalau bisa dikerjakan Kerjakan dengan sekena bati Dengan cara hidup rukun dalam keluargamu Hidup bersama dalam kemitraan dengan rekan bisnismu Jangan ada perpecahan hari-hari ini Jangan sampai rumah tangga saudara Ngalami problem perpecahan Ya Sehingga malah mempersulit menambahi beban-beban yang tidak perlu lagi Mari suami istri bergandeng tangan dalam rumah tanggamu Saudara yang berbisnis dengan rekananmu Suppliermu Customermu Semakin erat saudara Saling menghargai Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain lebih lagi Dan saat itu terjadi Akan terjadi sesuatu yang dasyat saudara Tiba-tiba berkat akan begitu saja datang Saudara Ulangan 32 Ayat 30 mengatakan Bagaimana satu orang bisa mengalahkan seribu orang Dan dua orang bisa mengalahkan sepuluh ribu orang Kalau bukan dikatakan Gunung batu mereka telah menjual mereka Dan Tuhan telah menyerahkan mereka Saudara Ini sinergi The power of sinergies Kalau kita bisa bersinergi Satu mengalahkan seribu Dua mengalahkan sepuluh ribu Ada pelipat kali gandaan kekuatan Yang saudara dan saya bisa miliki Saat kita bisa bergandeng tangan Secara teguh Dunia mengatakan Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Saudara Itu benar Itu real Saya jangan main-main ingin buktikan Tidak Itu nyata Saya banyak melihat Keluarga yang mulai pecah Karena justru pada saat mereka berhasil Suaminya mulai Tidak setia dengan pernikahannya Dengan istrinya Tiba-tiba saja bisnisnya kolab Yang sepertinya tidak mungkin kolabs Tapi seketika itu juga Seluruh apa yang sudah dibangunnya Tiba-tiba seperti bangunan yang runtuh Begitu saja Pertahankan saudara Fondasi-fondasi rumah tangga yang baik Kerukunan dalam keluarga Kebersamaan dalam keluarga Kerjasama dalam keluarga Demikian juga dalam bisnis saudara Saudara jangan merasa Curiga dengan teman bisnismu hari-hari ini Tapi mari mulai terbuka Satu dengan yang lain Untuk saling bergandeng tangan Lebih lagi Dimana ada kerukunan Dimana ada sinergi Saudara akan ada berkat-berkat yang Tercurah luar biasa Saudara jangan kalah dengan semut-semut kecil Yang saat mereka bekerja Mereka bisa bergandeng tangan bersatu Untuk mengerjakan Hal-hal yang besar Mengangkat barang-barang Benda-benda yang besar Karena apa? Kerjasama Saudara Kenapa? Karena mereka bersatu Bersama dalam kepentingan Bersama yang lebih besar Motivasi saya Bagi setiap saudara Hari-hari ini Baik dalam bisnismu Dalam pekerjaanmu Di dalam rumah tanggamu Ciptakanlah Atau bangunlah Kerukunan Kebersamaan Maka tidak ada perkara Yang tidak bisa kita lakukan Bahkan perkara yang tidak kita pikirkan Tuhan Sedang mempercayakannya Kepada kita Biarlah Saudara Terus bersemangat Karena saya percaya Hari-hari ini Selain memang Mungkin tadi dikatakan Pandemik Tapi juga menjadi suatu Masa akademik Dimana kita bisa belajar Dan kita bisa melihat Bahwa semua Pembelajaran kita Tidak ada yang sia-sia Selamat menikmati berkat Dan selamat dikejar-kejar berkat Tuhan memberkati kita Amin Selamat menikmati berkat